Intro Pandemi COVID-19 menumbuhkan wira usaha baru di desa Tarikolot, kecamatan Citorep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan sentra industri logam di desa ini yang awalnya membuat bahan spare part kendaraan dan peralatan untuk pabrik, beralih membuat perlengkapan rumah tangga atau perabot, dudukan pot bunga, hingga tempat cuci tangan atau wastafel. Reza Maulana adalah salah satu pelaku UMKM di desa Tarikolot yang terdampak pandemi. Sudah tiga tahun, ia mendidikan usaha pengolahan logam yang berada di rumahnya. Pada awal pandemi Melanda, permintaan produk dari perusahaan yang bekerja sama dengannya terhenti. Ia pun sempat mengalami penurunan omset hingga 50%. Agar usahanya bisa bertahan, pada Juni 2020, ia pun bermanuver membuat wastafel atau tempat cuci tangan hingga perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi. Uniknya, ia memanfaatkan drum atau tong bekas sebagai bahan utama pembuatan produk yang didaur ulang. Tak disangka, inovasi barunya tersebut ternyata mampu menarik minat konsumen baru dari berbagai daerah dan mendatangkan keuntungan. Wastafel kita itu terbentuk dari, terbuat dari drum bekas ya. Kita kan memanfaatkan drum-drum bekas itu kan banyak banget. Gimana bisa jadi nilai jual yang lebih tinggi gitu. Akhirnya kita bikin wastafel di corona ini. Kebetulan kan momentum corona nih. Setiap perusahaan harus ada wastafel. Salah satunya kita bikin dari drum. Nah drum ini kita cat ulang. Kadang kita pakai stiker full cutting gitu ya. Supaya ada nilai tambah untuk nilai jualnya untuk drum itu. Nah ada juga kita drum, wastafel drum yang udah sensor. Jadi full sensor untuk keran, untuk sabun kita udah full sensor semua. Itu untuk salah satu BUMN di Jakarta gitu, untuk di kantor pusat. Inovasi perabotan rumah tangga dan wastafel karya Reza dijual dengan harga 100 ribu hingga 6 juta rupiah. Dalam sebulan ia bisa mendapat 8 pesanan wastafel. Tempat cuci tangan atau wastafel karya pria 28 tahun ini pun diminati oleh sejumlah perusahaan swasta hingga kantor pemerintahan setempat. Kini ia telah bekerja sama dengan 7 perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan wastafel. Selain dijual langsung, Reza juga memasarkan produk-produknya melalui sosial media dan toko daring. Untuk awal saya produksi hospital furniture, seperti tempat tidur rumah sakit, troli, kemudian tiang infus. Setelah 2018 kita akhirnya custom. Jadi bahan yang berdasar dari stainless dan besi kita bisa produksi. Yang penting ada contoh atau gambar dari customer gitu. Tujuan pertamanya sih ya waktu saya pikirkan secara sederhana, di pandemi ini pastikan untuk penjualan ada susah ya. Saya gimana mempertahankan karyawan supaya tetap ada penghasilan. Nah akhirnya saya mengembangkan produk itu gitu, untuk drum itu. Dan Alhamdulillah ongsat selama corona ini yang saya pikir tadinya turun dan malah sebaliknya gitu. Jadi saya pikir ada yang kena musibah, ada yang kena berkah juga gitu selama corona ini gitu. Kini usaha Reza telah mendapat keuntungan hampir dua kali lipat dari sebelum pandemi. Selain mendapat keuntungan, ia juga tetap mempertahankan tujuh orang karyawannya. Menurut pria kelahiran Bogor ini, kreativitas diciptakan tanpa ada batasan. Di balik kesulitan yang ada, pasti ada peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Ia berharap usahanya tak hanya berdampak pada keuntungan pribadinya, namun juga terhadap tetangga-tetangganya yang membutuhkan lapangan pekerjaan.